Al-Fatihah 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 berdasarkan kecuali tapi ibadah hajit itu diwajibkan sekali dalam sebuah puasa ibadah yang besar tapi ibadah rahmat Allah Allah hanya wajibkannya itu satu bulan ibadah zakat ibadah yang besar tapi Allah hanya wajibkan sekali dalam sebuah puasa pilih dengan ibadah sholat, saking senang Allah dengan ibadah sholat Allah tidak wajibkan itu seorang puasa sekali semuanya Allah tidak wajibkan dalam sebuah puasa dalam satu tahun tapi saking senang Allah tidak ada ibadah sholat Allah wajibkan kita adalah sampai-sampai satu hal lima kali di suatu hari nah karena ini ibadah adalah ibadah yang paling disenang ibadah maka kita harus bisa dijalankan sebaik-baik harus kita bisa biar seorang ini dengan sebaik-baik dengan sampai rusak rusak di sini bisa rusak di dalam sebanyak bisa rusak di luar sebanyak ada orang benar di dalam sebanyaknya tapi rusak di luar sebanyak ada orang yang rusak di luar tapi benar di dalam maka orang itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah dengan lima kemuliaan apa kemuliaan yang Allah kasih buat orang yang bisa menjaga sholat itu yang pertama orang itu Allah akan 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 kesulitan kesusahan kesulitan hidup yang kedua Allah tidak akan berikan kepada dia asap kuburni asap kuburni kata penting itu bahagian sholat yang benar dia tidak akan mendapatkan asap itu di dalam kuburni Masya Allah bahagian sholat bisa menerangi alam kuburni karena kami asolat itu masolat kuburni sembahyang hidup sholat itu adalah cahaya dia bisa menerangi kegelapan alam kuburni kemudian yang ketiga makasih kemuliaan untuk dia itu apa kemuliaan yang Allah akan berikan kepada orang yang bisa menjaga sholat di dunia dia akan dihindarkan dari kesusahan hidup kesulitan dan kesulitan hidup di kuburni dia tidak akan mendapatkan asap kuburni asap kuburni kita dihidupi mentira orang itu ketika dibangkit kata di dalam alam kuburni dikumpulkan dia di badan masyarakat ketika dia berisah diberikan catatan amal-amalnya buku topornya itu orang-orang yang menjaga sholat diberikan dia akan mampu mengambil dengan tangan kuburni ketika dia akan menjaga sholat dia akan menjaga sholat dia akan menjaga sholat buat yang menghulu dan jaga dikumpulkan di islam langsung langsung sholat atau kebisah langsung langsung sholat terima kasih 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 terima kasih